Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Redmi Note 8 dengan kasus terkunci akun Google-nya untuk kasus awal handphone ini adalah terkunci akun Mi akun Mi-nya sudah kita unlock menggunakan AIO Tool kemudian ternyata masih terkunci akun Google untuk akun Google-nya kita akan coba untuk bypass menggunakan 6 jari saja tanpa komputer kita bisa kembali dulu sampai ke halaman hubung ke jaringan di sini kita hubungkan handphone terlebih dahulu ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler kemudian kita kembali ke halaman pilih wilayah di bagian atas ada kolomnya kita bisa klik di kolom ini dan kita ketikkan URL YouTube yaitu youtube.com youtube.com seperti ini kemudian kita tekan dan tahan youtube.com-nya kita blok sampai muncul beberapa menu di bagian atasnya lalu kita pilih menu nomor 2 dari kiri yang logonya rantai kita klik saja menu rantai tersebut sampai terbuka aplikasi youtube seperti ini selanjutnya di pojok kanan atas ada logo orang kita bisa pilih logo orang ini kemudian kita pilih menu setelan kemudian kita pilih menu tentang yang paling bawah kemudian kita pilih perseratan dan layanan youtube langsung kita klik saja sampai terbuka browser bawaan redmi note 8 ini kemudian kita pilih agree and continue saja dan disini kita ketuk dimanapun mau set juga boleh dan selanjutnya kita akan mengakses blog magelang flasher langsung saja pada kolom address bar nya kita klik kita hapus teks di dalamnya dan kita ketikkan alamat URL blog magelang flasher yaitu www.magelangflasher.com www.magelangflasher.com seperti ini jangan sampai salah ketik silahkan di pause dulu videonya oke kalau sudah kita tekan enter pada keyboard handphone ini dan kita tunggu sampai blog magelang flasher terbuka lalu bisa kita pilih menu garis 3 di pojok kiri atas apabila muncul iklan kita bisa klik X untuk menutup iklannya kita ulangi pilih menu garis 3 di pojok kiri atas jika masih muncul iklan kita pilih menu kembali saja dari browsernya kita ulangi lagi pilih menu garis 3 di pojok kiri atas jika muncul iklan kita pilih kembali lagi kita coba sekali lagi close dulu iklannya pilih menu garis 3 oke ini dia sudah muncul beberapa menu di bagian bawahnya kita pilih menu yang paling bawah yaitu menu bypass FRP muncul iklan lagi kita pilih kembali lagi close dulu iklannya kemudian pilih menu bypass FRP apabila muncul iklan lagi kita klik close di pojok kanan atas sampai masuk ke halaman bypass FRP Google pada blog magelang flasher oke kita bisa scroll sedikit ke bawah disini kita pilih open setting menu untuk masuk ke pengaturan dari Redmi Note 8 ini kita coba lagi pilih open setting menu sampai terbuka menu pengaturan di handphone ini kita coba klik sekali lagi otomatis menu pengaturan akan langsung terbuka selanjutnya kita bisa geser ke bawah di menu pengaturan ini kemudian kita pilih di bagian special feature ya kita klik aja fitur specialnya kemudian setelah itu kita pilih ruang kedua kemudian kita akan mengaktifkan ruang kedua klik aja di bagian membuat ruang kedua kemudian kita tunggu sebentar sampai loading membuat ruang keduanya selesai disini ada proses penggantian ruang kedua kita tunggu sebentar sampai loadingnya selesai selanjutnya perhatikan di sebelah kanan bawah kita pilih berikutnya atau lanjutkan kemudian disini kita pilih yang gunakan jalan pintas atau yang sebelah kanan aja kemudian kita pilih lanjutkan lagi untuk password ruang keduanya tidak perlu kita setting kita pilih skip saja atau kita lewati kemudian kita tunggu sampai handphone ini masuk ke ruang kedua ketika handphone sudah berhasil masuk ke ruang kedua otomatis akun google sudah berhasil kita bypass untuk berganti ke ruang pertama tinggal kita restart aja handphonenya tekan tombol power kemudian kita pilih menu restart dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai bisa kita letakkan dulu handphonenya dan seperti biasa untuk durasi loading kita percepat agar tidak terlalu lama memakan waktu selanjutnya handphone akan langsung masuk ke kunci layar seperti ini kita bisa swap up untuk masuk ke tampilan menu kita tunggu sebentar masih ada loading sedikit ya setelah itu handphone akan langsung masuk ke tampilan menu pada ruang pertama sampai disini handphone sudah terbypass akun google nya otomatis ruang kedua sudah tidak kita gunakan teman-teman yang sudah tidak ingin menggunakan ruang kedua bisa menghapusnya caranya masuk ke menu setelan kemudian kita cari di bagian fitur spesial tadi kita scroll ke bawah pilih fitur spesial kemudian kita pilih ruang kedua kemudian di pojok kanan atas ada logo tong sampah kita klik logo ini untuk menghapus ruang kedua kita pilih hapus dan kita tunggu sebentar sampai proses menghapus ruang keduanya selesai setelah ruang kedua terhapus otomatis handphone sudah selesai juga untuk proses bypass akun google nya silahkan Anda bisa membuat baru akun google menggunakan aplikasi google playstore dan ini adalah redmi note 8 dengan UI versi 12.5 paling baru terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel magelang flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati